Terlihat, Ji Yeh dipanggil secara pribadi oleh General Xi, yang dimana ia mengetahui kalau Ji Yeh beserta keluarganya merupakan anggota organisasi Tianku. General Xi juga mengaku kalau ia merupakan anggota organisasi tersebut. Di sini ia meminta Ji Yeh untuk bergabung bersama mereka, demi melunasi hutang ayahnya yang di saat dulu mengkhianati organisasi Tianku. Ji Yeh langsung sujud hormat dan akan bergabung bersama mereka dalam organisasi itu, demi menebus kesalahan ayahnya di saat dulu. Lalu di malam harinya, Tuan Sang mengumpulkan seluruh anggota organisasi Tianku sambil menunjukkan pedang legenda yang kini telah kembali. Tak lama kemudian, General Xi membawa Asule bersama Ji Yeh ke sana. Asule langsung diperkenalkan sebagai pemimpin organisasi Tianku yang baru, karena ia yang hanya bisa memegang pedang legenda tersebut. Namun semua anggota seperti tidak setuju karena Asule merupakan pangeran dari suku Qingyan, dan terlebih lagi ia tidaklah kuat. Akhirnya, Tuan Sang memberikan mereka waktu tiga hari. Siapapun yang bisa memegang pedang legenda, maka ia dipilih sebagai pemimpin. Namun kalau tidak ada yang berhasil, maka diputuskan Asule yang akan tetap menjadi pemimpin yang baru. Di saat pergi dari sana, General Xi mencoba menjelaskan kepada Asule kalau pedang legenda sebagai simbol seorang pemimpin organisasi Tianku, yang di mana organisasi ini bukanlah kelompok penjahat, melainkan sebuah kelompok yang sangat besar, yang selalu menciptakan kedamaian dan menolong orang yang susah. Asule menjawab kalau ia masih belum siap untuk menjadi pemimpin, dan akan memikirkannya terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga ia tidak tahu, asal-muasal terciptanya organisasi Tianku. Dari kejauhan, General Toba melihat gerak-gerik mereka yang sangat mencurigakan. Lantas, ia kembali ke Istana Negara Tang untuk melapor kepada Raja Baili. Kalau ia mendapatkan informasi, makam leluhur yang sebelumnya hancur dimasuki oleh tiga orang, yang tak lain adalah Asule, Jiye, beserta Yuran. Namun ia masih belum tahu siapa yang membawa pedang legenda saat ini. Dan tadi malam, ia juga melihat General Toba sedang bersama Asule dan Jiye di tengah kota. Raja Baili memerintahkan untuk mencari pedang legenda dan pemilik barunya saat ini. Sesaat General Toba curiga kalau Jiye adalah anggota organisasi Tianku, dan mereka bisa memanfaatkannya untuk mencari informasi lebih dalam. Singkat cerita, Asule yang berada di pasar diculik oleh seorang penyihir, murid milik penyihir Sahan. Ia pun dibawa ke sebuah tempat sambil memperkenalkan dirinya yang bernama Lu. Ia diberi perintah oleh gurunya, yaitu Sahan, untuk mengajaknya bergabung dengan sekte penyihir. Sekte penyihir bisa membantunya untuk menyembuhkan penyakit darah iblis yang bersarang di tubuhnya. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Asule, karena ia tidak mau bergabung bersama mereka. Karena pasukan samurai zombie milik penyihir Sahan telah membunuh adiknya. Namun sesaat, Lu tiba-tiba bunuh diri sambil berkata, suatu saat nanti Asule akan mengetahui sebuah kebenaran kalau ia terlahir bersama kelompok penyihir. Dan hanya mereka yang bisa membantunya, bukan organisasi Tianku. Tak lama kemudian, General Si datang ke sana dan mencoba membantunya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat kembali, General Si mencoba mengingatkan kalau sekte penyihir bukanlah orang yang baik. Terlebih lagi, mereka berasal dari negara Li, negara musuh. Dan Asule tidak boleh percaya setiap dari ucapan mereka. Di lain sisi, Ji Ye sangat terkejut, di rumahnya ada General Toba yang seketika seluruh pasukan langsung menangkapnya. Tidak hanya ia, ayah beserta adiknya juga ditahan. Ternyata keluarga mereka telah diketahui merupakan anggota organisasi Tianku. Mereka dipaksa untuk membocorkan rahasia mengenai keberadaan semua anggota saat ini. Sang ayah mencoba tutup mulut, namun siapa sangka istrinya seketika dibunuh hingga tewas. Sang ayah bersama Chang sangat bersedih dan ketakutan. Sedangkan Ji Ye tidak bersedih, karena itu bukanlah ibunya. Ia bersama adiknya, satu bapak beda ibu. Hingga di saat Chang, adiknya tersebut juga hendak dibunuh, Ji Ye akhirnya mengaku kalau dirinya merupakan anggota organisasi tersebut. Dan mau tidak mau, ia sangat terpaksa membocorkan rahasia keberadaan anggota lainnya. Asalkan adik beserta ayahnya tidak dibunuh. Mereka bertiga pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dan ayahnya sangat marah kepada Ji Ye. Ia sudah membungkam mulutnya, namun Ji Ye justru mengatakan yang sebenarnya. Hal itu sama saja, mereka menghianati organisasi Tianku. Ji Ye hanya diam karena ia terpaksa melakukan itu dan tidak mungkin ia membiarkan ayahnya beserta adiknya dibunuh. Dari arah luar, pasukan disibukan karena ada kebakaran yang ternyata itu ulah dari Yuran yang menyamar dan sengaja membuat kegaduhan supaya ia bisa menyelamatkan Ji Ye dari penjara. Di sana sang ayah meminta Ji Ye untuk segera pergi. Ia harus tetap selamat apapun yang terjadi dan jangan pernah untuk kembali lagi. Ji Ye dalam keadaan bersedih memberikan hormat kepada ayahnya dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Yuran segera membawanya untuk menemui Asule. Namun Ji Ye saat ini merasa bersalah karena gara-gara dirinya kini keberadaan organisasi Tianku telah diketahui. Tentu saja Yuran sangat terkejut mendengarkannya. Namun mereka harus tetap menemui Asule agar bisa menjelaskan semuanya ini. Akhirnya seluruh anggota organisasi tidak ada yang bisa memegang pedang legenda. Tuan Sang lalu memegangnya dan terlihat tangannya seketika hangus terbakar. di saat Asule memegang pedang tersebut tangannya tidak terbakar sama sekali dan itu sebagai tanda kalau Asule memang terpilih sebagai pemimpin mereka. Sontak semua orang langsung sujud kepadanya. Tak lama kemudian Ji Ye bersama Yuran datang ke sana sambil berkata kalau sebentar lagi General Toba bersama pasukan negara Tang akan datang ke mereka. Ji Ye meminta maaf karena semuanya ini kesalahannya. Semua orang di sana menjadi sangat marah dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Asule mencoba menenangkan suasana saat ini dan ia yakin pasti ada kesalahpahaman. Yuran lalu menjelaskan kalau Ji Ye terpaksa membocorkan rahasia keberadaan organisasi Tianku karena keluarganya saat ini sedang ditahan dan hendak dibunuh oleh General Toba. Namun sayang mereka tidak sempat melarikan diri karena General Toba bersama pasukannya sudah lebih dulu mengepung tempat tersebut. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Tuan Sang berteriak untuk melindungi Asule pemimpin baru mereka dan harus segera pergi dari sana. 保护 大宗主 Hingga di saat mereka kabur melewati rumput ilalang Sesaat satu persatu orang terbunuh secara misterius Yang ternyata pasukan Jenderal Toba memang sudah berjaga di tempat itu Karena tak ada pilihan Ji Ye, Tuan Sang dan yang lainnya harus melawan pasukan negara Tang saat ini Terima kasih telah menonton Asule yang melihat satu persatu anggota Tianku telah tewas terbunuh Lalu mengambil pedang legenda dan menghabisi pasukan negara Tang Jenderal Toba yang melihat pedang tersebut memintanya untuk segera menyerahkan kepadanya Tak lama kemudian, Jenderal C datang ke sana dan menyebarkan bom asap beracun Jenderal C yang menggunakan penutup wajah mencoba menyerang Jenderal Toba untuk mengalihkan perhatian Sesaat, Toba seperti mengenal orang di balik topeng tersebut Sementara Ji Ye berinisiatif untuk berpura-pura membawa pedang legenda Supaya bisa mengecoh Jenderal Toba agar mengejarnya Dari arah belakang, Yuran juga ikut bersamanya Namun sayang pelarian mereka terhenti di sebuah jurang Ji Ye menyuruh Yuran untuk kembali Namun, Yuran tidak mau Ia berkata kemanapun Ji Ye pergi, ia akan tetap ikut bersamanya Meskipun ke ujung dunia sekalipun Mau tidak mau, mereka berdua pun melompat ke jurang Untung saja, arus sungai tidak deras yang membuat mereka berhasil selamat Mereka berdua pun terus berlari dan bersembunyi di sebuah gubuk Karena pasukan saat ini berhasil mengejar mereka Terlihat, Ji Ye terluka di kakinya Darah pun mengucur sangat deras Yuran berusaha menghentikan pendarahan tersebut dengan merobek bajunya Namun sesaat, Ji Ye justru menciumnya di sana Ternyata ia melakukan itu untuk mengikat Yuran agar tidak lagi mengikutinya Karena ia berencana menghadapi pasukan di luar sana seorang diri Yuran hanya bisa berteriak dan menangis melihatnya pergi begitu saja Ji Ye berusaha bertarung melawan Jendral Toba beserta pasukannya Namun sayang ia berhasil dikalahkan dengan mudah Ketahuan sudah, pedang legenda yang dibawanya ternyata adalah palsu Yang membuat Jendral Toba semakin murka Yuran yang berhasil melepaskan diri juga tidak mampu untuk menyelamatkannya Karena ia ditahan dan tidak boleh mendekat Keesokan harinya, Jendral Toba membawa Ji Ye tepat di hadapan Jendral Si Karena ia curiga, Jendral Si adalah bagian dari anggota organisasi Tianku Demi supaya rahasia tidak terbongkar, Ji Ye tutup mulut rapat-rapat Dan meminta untuk dibunuh saja Tepat di saat ia hendak dibunuh oleh Toba Jendral Si segera menghentikannya Dan menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumahnya saat ini Hal itu ia lakukan supaya Ji Ye tidak terbunuh Di lain sisi, di tempat persembunyian organisasi Tianku Asule tak sengaja mendengarkan percakapan mereka Yang mengatakan kalau Ji Ye telah berhasil ditangkap Dan digantung tepat di tengah kota oleh Jendral Toba Dan esok hari, Ji Ye akan dieksekusi mati Mendengarkan hal itu, Asule secara diam-diam Pergi untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut Tanpa sepengetahuan anggota organisasi Tianku Di waktu bersamaan, Yuran, seorang diri Datang untuk menyelamatkan Ji Ye Dengan menyerang Jendral Toba Namun hal itu gagal ia lakukan Dan bahkan ia terlempar jatuh ke bawah Asule datang ke sana dan hendak bunuh diri Apabila Jendral Toba tidak melepaskan sahabatnya Karena apabila ia mati Maka bisa dipastikan suku King Yan akan marah besar kepada negara Tang Dari kejauhan, pasukan anggota organisasi Tianku Justru datang ke sana untuk membantu Asule, pemimpin mereka Jendral Toba justru memanfaatkan hal tersebut Dengan menembak mati seluruh anggota organisasi Tianku Dan menggunakannya sebagai ancaman Supaya Asule mundur dan tidak ikut campur dalam masalah saat ini Melihat semua anggotanya tewas Asule mau tidak mau menyerah Dan meletakkan kembali pedang legenda miliknya Singkat cerita Asule bersama Yuran Dibawa ke hadapan Raja Baili Di sana Raja Baili sudah tahu Kalau Asule adalah pemimpin baru Organisasi Tianku Mereka pun diberikan pilihan Apabila Asule dan Yuran mau menikah Maka Raja Baili akan membebaskan Jiye dan tidak dibunuh Yuran tentu saja tidak setuju akan pernikahan tersebut Ia yang marah langsung meninggalkan istana Setelah itu General Toba Membawa Yuran ke tengah lapangan Yang dimana Chang Adik dari Jiye saat ini Dipaksa bertarung melawan salah satu pasukan samurai zombie Yang kala itu masih diikat Ayah Jiye Lalu memohon kepada Yuran Untuk membantunya Agar Chang tidak terbunuh General Toba Sengaja melakukan itu Untuk memberikan Yuran pilihan Dan ia harus segera menikah dengan Asule Oleh karena itu Asule bersama Yuran Bertemu di tempat biasa Mereka bertiga berkumpul Demi keselamatan Jiye Beserta keluarganya Yuran mengajak Asule untuk menikah Dan mengikuti perintah dari Raja Baili Karena bagaimanapun juga Itu merupakan satu-satunya cara Untuk bisa menyelamatkan sahabat mereka saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singkatnya pernikahan mereka berdua pun terjadi Dan misi Raja Baili untuk menyatukan Negara Tang dengan suku King Yan bisa terwujud Ditambah lagi Raja Baili memiliki niat Untuk menggunakan Asule Yang merupakan pemimpin organisasi Tianku Untuk tunduk di bawah kekuasaannya Setelah mereka menikah Di malam harinya Asule ternyata sudah mempersiapkan Surat cerai yang ia buat Dan lalu diberikan kepada Yuran Dan pernikahan mereka saat ini Hanya semata-mata untuk menyelamatkan sahabat mereka Namun Yuran mengoyak surat tersebut Karena takut surat itu Jatuh ke tangan Raja Baili Karena kelelahan Yuran pun tertidur Jatuh ke tangan Raja Baili 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 Dan di malam itu juga, utusan dari Negara Yin datang menemui Raja Baily Karena Kaisar Negara Yin mengundang Asule untuk datang ke negaranya Raja Baily sebenarnya keberatan akan hal tersebut Karena Asule baru saja menikah Namun ia tidak berani untuk membantah perintah dari Kaisar Negara Yin Terima kasih